Pemirsa satu korban hilang pesawat latih jenis Cessna yang jatuh di Sungai Cimanuk, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, akhirnya ditemukan. Jenazah korban ditemukan setelah petugas gabungan melakukan penyelaman di dasar Sungai Cimanuk. Jenazah korban atas nama Muhammad Salman Al-Farizi ditemukan petugas gabungan Basarnas, BPBD, Pores Indramayu Kodim, dan Pol Airud, Pol Dajabar, serta Brimob. Petugas melakukan penyisiran dan penyelaman untuk mencari korban yang merupakan siswa sebuah sekolah penerbangan di Cerebon. Korban Muhammad Salman Al-Farizi yang merupakan calon pilot sempat hilang setelah pesawat Cessna dengan nomor penerbangan PK-WUG jenis Cessna 172 jatuh Senin kemarin di Sungai Cimanuk, Indramayu, Jawa Barat. Pesawat yang ditumpangi korban bersama siswa penerbangan lain atas nama Arthur Arfa menabrak tiang listrik sebelum akhirnya jatuh ke Sungai. Arfa sempat diselamatkan oleh warga sekitar sementara Salman Al-Farizi terseret arus Sungai.